Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Space G. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu bintang paling terang di langit malam. Wow, sudah tahu belum bintang yang paling terang di langit malam? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu. Nah, bagi yang lo tahu, bintang tersebut ialah Aldebaran. Kenapa bintang ini bisa begitu terang dibandingkan dengan bintang lainnya? Hmm, daripada penasaran? Ayo simak terus ya videonya. Aldebaran Aldebaran adalah bintang paling terang dalam Rasitaurus dan salah satu bintang paling terang dalam langit malam. Aldebaran merupakan bintang yang paling mudah ditemukan di langit dengan diameter 44,2 kali lebih besar dari diameter matahari. Nama Aldebaran berasal dari bahasa Arab yang berarti pengikut. Karena bintang ini terlihat mengikuti Pleides di langit. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Pleides, Pleides atau gugus kartika adalah sebuah gugus bintang terbuka di rasi bintang Taurus. Merupakan gugus bintang paling jelas dilihat dengan mata telanjang dan salah satu yang terdekat dengan bumi. Kelompok kerja Serikat Astronomi Internasional tentang nama bintang menyetujui nama yang tepat Aldebaran untuk bintang ini pada tahun 2016. Dan karena lokasinya berada di kepala Taurus, bintang ini dijuluki sebagai Bullseye atau kalau dalam bahasa Indonesia, seperti mata banteng. Karena wujudnya yang sangat terang di langit malam, bintang Aldebaran juga disebut sebagai salah satu bintang paling terang di dalam rasi Taurus. Karena magnetodonya rata-rata 0,87. Oleh karena itu, bintang ini mudah ditemukan di langit karena sinarnya paling terang di dalam langit malam. Karena diameternya yang besar, artinya permukaan bintang ini akan mencapai orbit Merkurius jika matahari dalam sistem tata surya kita digantikan dengan bintang Aldebaran. Jarak Bintang Aldebaran Kira-kira berapakah jarak bintang Aldebaran ini dari bumi? Bintang Aldebaran memiliki jarak dari bumi sekitar 65 tahun cahaya berdasarkan pengukuran oleh satelit Hippacross. Bintang Aldebaran merupakan bintang besar yang identik dengan warna oranye. Bintang Aldebaran diklasifikasikan sebagai bintang dengan tipe K53 dengan diameter sekitar 61 juta kilometer. Bintang Aldebaran merupakan bintang yang panas, dengan diameter mencapai 44,2 kali lebih besar dari diameter lapisan-lapisan matahari atau sekitar 30 juta 740 ribu kilometer, menjadikan suhu permukaan Aldebaran 3.910 Kelvin dan memiliki masa sekitar 50% lebih besar atau 1,7 kali lebih masif dari matahari. Selain itu, pancaran cahaya dari bintang Aldebaran diperkirakan bisa 425 kali lebih terang daripada matahari. Meskipun suhu permukaannya lebih rendah dari matahari karena hanya sekitar 4.000 Kelvin, sementara matahari sekitar 5.800 Kelvin. Dengan pancaran cahaya yang 425 kali lebih terang dari matahari, tentu pancaran cahaya dari bintang Aldebaran akan sangat menyilaukan bahkan pada saat senja sekalipun. Sistem Planet Aldebaran adalah sebuah bintang yang sama seperti matahari. Aldebaran juga pastinya mungkin memiliki planet yang menggitarinya. Aldebaran dikabarkan memiliki eksoplanet bernama Aldebaran B. Planet ini seharusnya berukuran beberapa kali lebih besar dari Jupiter. Keberadaan eksoplanet ini berspekulasi sejak 1993. Namun pada tahun 2019, pengamatan dan analisis yang lebih sulit membuat keberadaan eksoplanet tersebut diragukan. Pengamatan masih beranjut hingga hari ini untuk mengakhiri perselisihan apakah Aldebaran ini mempunyai eksoplanet atau tidak. Wahana Payoneer 10 menuju Aldebaran Ternyata wahana Payoneer 10 sedang menuju bintang Aldebaran. Walaupun Payoneer 10 telah hilang kontak, wahana ini akan terus bergerak menuju bintang Aldebaran. Setelah meninggalkan bumi dan dilanjutkan dengan pengembaraan di ruang antarplanet. Kini Payoneer 10 sedang menuju ruang antarbintang mengarah ke bintang Aldebaran di Rasitaurus. Diperkirakan Payoneer 10 akan mencapai bintang Aldebaran dalam waktu sekitar 2 juta tahun. Apakah ada makhluk hidup di bintang Aldebaran? Jika ada, mungkin mereka akan menemukan wahana Payoneer 10 dalam waktu 2 juta tahun menatang. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kali ini mengenai bintang Aldebaran. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax